Intro Halo selamat malam saudara anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya Maya Karim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek menghapus jurusan IPA, IPS dan Bahasa di seluruh sekolah menengah atas Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbud Ristek Anindito Aditomo mengungkapkan bahwa peniadaan jurusan tersebut berkaitan dengan kurikulum merdeka dan sudah diterapkan secara bertahap sejak 2021 di sejumlah sekolah dan jurusan yang dihapus akan digantikan dengan sistem pemilihan mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa lalu seperti apa penerapan kurikulum merdeka dan bagaimana kesiapan sekolah serta dampak penghapusan jurusan ini kita akan bahas bersama di Indonesia Bicara malam hari ini kami sudah tersambung dengan anggota Komisi 10 DPR RI Pak Andreas Pariras, selamat malam Pak Andreas baik mohon maaf masih belum ada suaranya Pak Andreas saya juga ingin menyapa Mas Satriwan Salim sebagai Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G selamat malam Mas Iwan selamat malam Mbak Maya, Mbak Andreas, Mas Fikri baik, seperti tadi sudah disapa juga oleh Mas Iwan ada Pak Fikri Muslim, peneliti pusat riset kependudukan Brin selamat malam Pak Fikri selamat malam Mbak Maya, selamat malam Pak Andreas, selamat malam baik, saya mungkin ingin ke Mas Iwan terlebih dahulu Mas Iwan terkait dengan penghapusan jurusan IPA dan IPS ini kan sebetulnya sudah dilakukan oleh sejumlah sekolah begitu Mas Iwan lalu selama ini dalam implementasinya di sekolah-sekolah dan juga apa yang sudah dilakukan oleh para guru serta pengajar ini seperti apa yang sudah mungkin dipantau juga oleh P2G? ya terima kasih Mbak Maya memang kebijakan terkait dengan kurikulum merdeka itu secara regulasi dan implementasi sudah ada sejak 2021 ya khususnya kalau berbicara SMA itu di SMA penggerak atau sekolah penggerak disebutnya gitu nah di tahun 2021 pertama kali diimplementasikan kemudian untuk SMA kira-kira jumlahnya 381 SMA ya SMA penggerak itu yang mengimplementasikan kurikulum merdeka nah kenaikan dari 2021 ke 2022 anak dari kelas 10 ke kelas 11 nah disitulah momentum pemilihan mata pelajaran nah artinya apa? pemilihan mata pelajaran di dalam kurikulum merdeka itu sudah dimulai sejak tahun 2022 gitu ya sampai saat ini khususnya di sekolah-sekolah yang kategorikan sekolah penggerak nah kemudian dalam implementasinya memang apa ada kendala-kendala juga gitu ya tapi sebelum kita membahas bagaimana kendalanya yang kami pahami kebetulan di tempat saya juga apa namanya termasuk sekolah penggerak gitu ya setelah kami diskusi dengan teman-teman di komunitas sekolah penggerak gitu ya kalau kita lihat di pola yang lama penjurusan IPA-IPS bahasa itu kan memang ada apa ya namanya ya labelisasi bahkan stigmatisasi gitu terhadap anak-anak kita kalau anak yang IPA itu kan diidentikan dengan anak-anak yang pintar gitu ya kemudian sisanya adalah masuk ke jurusan IPS gitu kan yang apa namanya mediocre gitu kan atau yang paling bawahnya adalah anak bahasa nah stigmatisasi penjurusan di zaman dulu itu memang terjadi ya kita harus akui gitu dan anak-anak memilih jurusan di era tersebut tentu banyak faktornya kan termasuk juga dorongan orang tua gitu karena lebih gengsi rasanya ketika memilih jurusan IPA misalnya gitu kan nah kami lihat di kurikulum mereka ada semangat untuk menghilangkan stigmatisasi itu gitu kan untuk menghapus labeling bahwa pengkotak-kotakan IPA itu anak-anak yang prestasinya tinggi IPS itu yang tidak bahasa yang apalagi yang bahasa gitu ya nah dengan cara apa memilih mata pelajaran gitu nah itu yang kami lihat dari konteks tujuan semulanya ya gitu tapi ternyata dalam implementasinya memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat gitu ya aspirasi anak atau kemampuan anak itu memang tidak mudah juga diimplementasikan di sekolah gitu nah yang terjadi justru saat ini dalam pantauan kami gitu ya yaitu sekolah menyediakan menu-menu ya atau paket-paket pilihan mata pelajaran gitu sehingga anak-anak tidak lagi sebenarnya merdeka melainkan diarahkan gitu ya bahkan ditentukan gitu atau dikendalikan untuk memilih paket-paket tertentu nah jadi tujuan awalnya memang banyak hambatan ya di lapangan di sekolah sementara gitu namanya oke ternyata implementasinya di lapangan menemukan banyak hambatan dari semangat awal untuk menghilangkan labelisasi atau stigma terkait dengan jurusan yang difavoritkan begitu ya namun kemudian ada sejumlah persoalan sehingga kemudian sekolah menawarkan paket-paket begitu untuk mengambil mata pelajaran berikutnya saya juga ingin menyapa narasumber yang baru bergabung bersama kami ada pemerhati pendidikan Pak Doni Kusuma selamat malam Pak Doni baik mohon maaf masih di mute nampaknya Pak Doni baik saya ingin ke Pak Andreas semoga sudah tersambung audionya Pak Andreas mengingat tadi ada beberapa kendala ketika implementasi begitu komisi 10 juga sempat membentuk panja dalam hal ini DPR begitu sejauh ini dari pengawasan yang dilakukan oleh DPR sendiri khususnya di komisi 10 terkait dengan penerapan kurikulum merdeka begitu apa kemudian ini sudah cocok saatnya untuk memberlakukan secara nasional penghapusan jurusan IPA, IPS dan bahasa Pak Andreas baik nampaknya sambungan audio bersama Pak Andreas belum berjalan dengan baik saya ingin ke Pak Fikri terlebih dahulu sejauh ini pemantauan ataupun penelitian yang dilihat oleh BRIN terkait dengan penerapan kurikulum merdeka ini seperti apa khususnya untuk sekolah-sekolah yang memang sudah menerapkan lebih awal penghapusan jurusan IPA, IPS bahasa baik Mbak Maya mungkin di awal saya belum menyampaikan kalau saya secara pribadi memang belum belum pernah melakukan satu riset yang spesifik begitu terkait dengan penghapusan jurusan tersebut tetapi mungkin secara apa secara cepat mengingatkan situasi dan perkembangan yang ada di media dan sebetulnya begitu kan dari literatur-literatur yang ada sebetulnya mungkin kalau tadi yang dikebalikan pada tujuan awal satu semangat yang sangat baik saya kira ya terkait dengan penghapusan itu karena ada upaya untuk apa tidak ada pengkotakan lagi begitu kali menjauh silahnya mas dari one telling gitu ya dan mungkin kalau saya pribadi tidak ada yang terpikir kemudian adalah ketika kemudian apa ya silahnya semangatnya kan kemudian membebaskan pemilihan minat itu kepada siswa karena yang mungkin juga kedepan mungkin ketika tadi disinggung bagaimana apa untuk penerakannya secara nasional begitu bagaimana kesiapan siswa ketika kemudian dia diberi ke luar untuk memilih itu juga menjadi hal yang mungkin juga harus harus betul-betul dipahami dan betul-betul harus semangat itu harus menaruh kehatian pada itu gitu ya karena kemudian apakah kemudian misalnya misalnya kemudian saya memberikan contoh misalnya dapatkanlah terkait stigma penegas satu pelajaran tertentu yang misalnya apanatika dan fisika itu dianggap satu pelajaran yang merasakan misalnya dalam tanda putih gitu jangan-jangan itu nanti kemudian ada tendensi siswa-siswa itu kemudian menghindari jadi yang awalnya ingin menyesuaikan dengan minat dan apa yang betul-betul yang dibutuhkan untuk pengembangan kapasitas tapi impian-pimpian jangan-jangan tidak seperti itu gitu nah hal-hal yang seperti itu itu juga menjadi hal yang penting dan kemudian evaluasi terhadap apa yang sudah berjalan itu menurutnya juga menjadi hal yang sangat penting bagi teman itu ya untuk kemudian apakah kemudian tadi mas juga sudah menyampaikan beberapa bahwa ada tantangan-tantangan implementasi gitu kendala-kendala implementasi dilakukan begitu itu juga menjadi hal yang harus dilakukan bagaimana kemudian evaluasinya kemudian bagaimana yang tidak salah penting dan itu menjadi satu langkah sosialisasi dan edukasi terkait program ini kebijakan ini itu menjadi hal yang harus disampaikan bahwa sekolah karena kesiapan sekolah menjadi satu hal yang penting juga kesiapan siswa maupun juga mungkin kita tidak bisa melupakan orang tua gitu ya orang tua juga harus paham bahwa akan ada kebijakan atau akan diberlukan kebijakan ini secara nasional mungkin sebenarnya itu ada dari saya yang bisa sampai baik ada kemungkinan kemungkinan nanti jika diberikan kekeluasan justru akan menghindari mata pelajaran mata pelajaran yang justru memang tidak diminati begitu ya dan perlu adanya evaluasi kita akan kembali berbincang namun kita harus kembali jeda pemirsa tetap bersama kami di Indonesia bicara kembali selamat menikmati 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 tinggi dia hanya bisa memilih ke IPA, kalau IPS dia hanya akan ke IPS karena itu akan fair dan adil gitu ya. Tetapi oke lah terlepas dari itu bahwa minat bakat siswa itu diberi ruang, diberi fleksibilitas itu sangat oke. Dan itu memang sesuai dengan banyak riset. Tetapi yang menjadi persoalan adalah persoalan penyurusan ini bukan masalah penyurusan di kelas 12 saja, 11-12 bukan. Tetapi ini ada kaitannya harus dikaitkan dengan proses seleksi masuk perguruan tinggi. Karena yang terjadi adalah bahwa perguruan tinggi itu menyesuaikan logikanya kurikulum merdeka. Bukan sebaliknya apa yang dipelajari di SMA itu mempersiapkan apa yang menjadi misi perguruan tinggi. Tadi memang dijelaskan ya bahwa siswa tidak perlu mempelajari semuanya, itu oke, saya tidak masalah. Tetapi ketika anak SMA kelas 12 mau daftar di perguruan tinggi, tesnya itu tidak ada tes yang berbasis rumpun keilmuan, itu akan menjadi masalah di universitas. Mengapa? Karena yang diuji hanya tes potensi akademik, kemampuan berbahasa, matematika, dan bahasa Inggris. Lalu kalau anak misalkan mau menjadi kedokteran, dia harus memiliki kemampuan biologi, juga kimia misalkan. Bagaimana universitas tahu untuk menilai kemampuan biologi dan kimia anak yang sudah memilih peminatan itu? Kalau di perguruan tingginya tidak ada tes untuk menguji itu. Sehingga universitas nanti tidak dapat mampu menyeleksi, mendiskriminasi mahasiswa yang terbaik. Kalau tes potensi akademiknya kata-anak nilainya sama, universitas tidak tahu mana anak-anak yang qualified atau dia eligible untuk menjadi mahasiswa fakultas kedokteran. Jadi ini yang harus dilihat. Maka di sini yang ada terbaliknya menurut saya. Terbaliknya apa? Seharusnya apa yang ada di SMA itu membantu proses seleksi di perguruan tinggi. Bukan yang di SMA seperti ini, maka perguruan tingginya seleksinya ditata, disesuaikan dengan logika kurikulum merdeka. Jadi ini ada logika yang terbalik. Supaya kurikulum merdeka tidak banyak protes, karena tidak ada penjurusan, maka di perguruan tinggi tidak perlu ada tes penjurusan pada saat anak-anak masuk ke perguruan tinggi. Ini kan logika yang menyesatkan menurut saya. Jadi ini yang harus dilihat. Maka kita tidak bisa membatasi bahwa masalah penjurusan ini hanya masalah di tingkat SMA dan kita fokus ke minat, bahkan saja. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi menurut saya ini akan melemahkan perguruan. Perguruan tinggi tidak mampu menyeleksi. Dan nanti dosen-dosennya juga bisa kebingungan melihat kualitas mahasiswanya, karena anak yang belajar IPS dia bisa di IPB. Tetapi nanti MKDU, masalah kimia, fisikanya mungkin, dan biologinya mungkin mereka bisa gagal ketika dia masuk di perguruan tinggi itu. Jadi ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Oke, yang harus diperhatikan adalah adanya logika yang tadi terbalik ya menurut Pak Doni. Saya kembali lagi ke Mas Iwan. Mas Iwan tadi ada sejumlah kendala Mas Iwan sebutkan. Apalagi kemudian yang perlu dievaluasi dari penerapan Merdeka Belajar ini? Kurikulum Merdeka. Ya, tadi, ya, terima kasih Mbak Maya. Tadi Mas Fikri juga menyebutkan ya, misalnya, persoalan bagaimana orang tua dan seterusnya. Nah, saya ingin menambahkan bagaimana tantangan ya, bahkan hambatan gitu, di dalam implementasi terkait sudah tidak adanya penjurusan gitu. Misalnya tadi satu, saya mengatakan di awal bahwa anak sebenarnya tidak betul-betul diberikan keleluasaan ya, oleh sekolah yang tidak mengimplementasikan kurikulum ini gitu. Sebagaimana aturan gitu, yaitu dengan membuat menu atau daftar paket. Ya, itu terjadi juga gitu ya. Saya melihatnya di lapangan demikian gitu. Jadi, tidak leluasa, tetapi sekolah juga tidak bisa dipersalahkan secara mutlak gitu ya. Kenapa? Karena ada faktor yang kedua, yaitu ketersediaan guru. Nah, jadi, Mbak Maya, dalam konteks implementasi kurikulum mereka ini, dalam konteks pemilihan mata pelajar di kelas 11 ini, misalnya, memang tujuan awalnya adalah memberikan ruang fleksibilitas kepada anak berdasarkan apa namanya, apa, tujuannya mereka gitu ya, minat, bakat gitu ya, mereka mengambil kuliah di jurusan tertentu gitu. Nah, tetapi, dalam prakteknya ada mata pelajaran tertentu yang tidak diambil oleh anak, ya kan, atau sebaliknya mata pelajaran tertentu yang justru sangat banyak diambil oleh anak. Nah, ini kan, kalau mata pelajaran itu tidak ada yang diambil oleh anak, misalnya, gitu ya, karena diberikan ruang kemerdekaan, sehingga dampaknya terhadap jam mengajar guru tersebut. Kalau jam mengajarnya berkurang, bahkan tidak ada, gitu ya, ya mereka terancam untuk tidak mendapatkan tunjangan profesi gurunya, atau tunjangan sertifikasi, karena minima 24 jam seminggu. Jadi, untuk melindungi atau untuk menjaga agar guru-guru ini tetap ada jam pelajarannya, maka, misalnya, prakteknya gitu ya, di lapangan yang kami lihat, sekolah mewajibkan anak untuk mengambil mata pelajaran tertentu. Padahal mata pelajaran itu sebenarnya nggak relate dengan jurusan yang akan dia ambil di perkuliahan. Atau bisa saja, mata pelajaran tersebut juga sebenarnya tidak menjadi minat atau bakat anak tersendiri. Contoh, ya, ada misalnya temuan kami, gitu, di satu sekolah, guru apa namanya, guru bahasa Jermannya itu banyak, ya, ada yang tiga, misalnya, ya, tiga-tiga orang, gitu, itu pun semua sudah disertifikasi, misalnya. Nah, otomatis untuk menjaga agar guru ini jamnya seminggu tetap penuh, gitu ya, karena ada tiga orang guru bahasa Jerman, maka bahasa Jerman itu menjadi mata pelajaran yang diwajibkan oleh sekolah, gitu, di dalam paketnya tadi. Kalau tidak, ya tentu gurunya akan terdampak, yaitu dia tidak akan punya jam mata pelajaran. Nah, padahal si anak itu misalnya pengen kuliahnya nanti di kedokteran, atau pengen kuliahnya di teknologi pangan, gitu, yang tidak ada korelasi dengan bahasa Jerman satupun. Nah, itu kendalanya di lapangan bahwa ada mata pelajaran tertentu yang banyak diambil oleh anak, sehingga jamnya sangat menumpuk, terkonsentrasi di mata pelajaran tertentu, tapi ada juga mata pelajaran yang sedikit peminatnya, bahkan tidak ada peminatnya. Di situlah alasan sekolah kemudian mendesain semikian rupa, gitu, dengan sebutan paket atau menu tadi. Nah, itu yang saya katakan merdeka yang diarahkan, gitu ya, itu kendala yang kedua. Kendala yang ketiga adalah terkait dengan ruang kelas. Mbak Maya, kalau kita lihat di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum, ya, kurikulum merdeka, di struktur mata pelajaran itu, ya, mata pelajaran pilihan itu kurang lebih ada 20 mata pelajaran yang dipilih. Bayangkan, skemanya bisa berapa? Kalau kita lihat di aturan, 4 sampai 5 mata pelajaran kira-kira begitu. Karena 1 mata pelajaran itu 5 jamnya, agak teknis ya, mohon maaf, 5 jam seminggu. Nah, bayangkan ada 20 mata pelajaran yang dapat dipilih oleh anak, ya, minimal 4 atau 20 jam seminggu, maksimal 25 jam seminggu. Yang pilihan tadi ya, dari 20 mata pelajaran berarti pola yang akan terbentuk, nah, ini kalau guru matematika pasti lebih paham, gitu ya, pola yang akan terbentuk berapa pola itu, Mas Wikri? Dari 20 mata pelajaran, anak seminggu itu, ya, 20 jam sampai 25 jam per minggu, gitu. Artinya apa? Akan banyak, mungkin akan puluhan pola yang akan terbentuk. Ya kan, di sekolah Natan itu, sekolah tidak siap juga dengan ruang kelasnya, laboratoriumnya, keberat guru tadi ya, ketersediaan guru mata pelajaran, gitu. Yang jelas, sekolah itu tidak akan membuka, ya kan, mata pelajaran yang gurunya sangat terbatas. Ya, contoh, guru kimia misalnya di sekolah itu atau guru biologi hanya ada satu orang guru biologi. Tapi, anak-anaknya banyak yang pengen masuk ke dokteran. Ya, otomatis, nggak mungkin sekolah akan membuka, ya kan, mata pelajaran biologi tadi atau kimia tadi karena gurunya cuma satu, gitu loh. Nah, jadi di sisi lain, sudah tahu kekurangan guru, eh, gurunya malah di-cleansing, ya, itu kejadian di DKI Jakarta, ya. Gurunya malah diberhentikan, gitu, padahal sedang butuh guru sebenarnya, gitu, terkait implementasi kurikulum merdeka. Jadi, sebenarnya banyak yang tidak, apa namanya, tidak, apa, tidak nyambunglah kira-kira, gitu, tidak bisa untuk menjadi solusi, gitu. Nah, yang terakhir, yang juga penting, saya sepakat dengan Mas Doni tadi, bahwa harus ada korelasi dengan perguruan tinggi, yaitu dengan UTBK. Nah, ini bahasa-bahasa teknis, ya, Pak Maya, dalam ujian masuk ke perguruan tinggi negeri, apa, ya, ujian masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau untuk jalur undangan, zaman kita dulu PMDK, ya, sekarang namanya SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, itu, memang sudah keluar Cap Mendikbud No. 345, ya, tahun 2022, kalau tidak salah, gitu, terkait dengan mata pelajaran yang direkomendasikan. kan, ketika anak ini pengen undangan ke dokteran, gitu, kan, di UI, misalnya, gitu, oh, mata pelajaran yang direkomendasikan adalah, misalnya, biologi, gitu, kan, dan seterusnya. Oke, relatif, relatif, ya, relatif, agak aman, lah. Tetapi, kalau terkait UTBK, atau seleksi yang berdasarkan tulisan, gitu, ya, memang nanti di perguruan tinggi negeri itu, ya, si dosen-dosen, ya, ketempuan lagi, nih, gitu, kan, ketempuan itu artinya, wah, anaknya kompetensi di bidang biologinya gimana, nih, gitu, kompetensi di bidang kimianya seperti apa, gitu, kan, ya, karena tesnya kan tidak berbasis mata pelajaran, gitu, nah, saya pikir memang harus ada sinkronisasi antara kebijakan di Cap Mendikbud, ya, dengan masuk perguruan tinggi negeri, bukankah sama-sama di bawah Cap Mendikbud, tuh, Dirjen Dikti, ya, kan, ya, saya pikir ini yang selama ini banyak yang tidak matching, termasuk persoalan SNBP kemarin juga, gitu, kami melihat waktu itu, kami melakukan survei ke sekolah-sekolah SMA penggerak, ya, 381, ini ternyata memang data menunjukkan bahwa jumlah anak-anak yang masuk melalui jalur SNBP, undangan, gitu, ya, di sekolah penggerak itu terjadi penurunan, gitu, ya, ternyata ada kendala-kendala di internal perguruan tinggi negeri tersebut, gitu, bahkan diubah informasi terkait yang tadinya tidak lulus jadi lulus seperti di ITB, gitu, ya, kemudian juga di UGM, ada tujuh perguruan tinggi negeri, lah, yang kemarin kira-kira bermasalah dalam konteks seleksi SNBP kemarin. P2G juga waktu itu menyampaikan, ya, data-data secara nasional waktu itu. Demikian, Pak Mayan. Oke, berarti ternyata masalahnya menjalar, begitu, ya, hingga kemudian ke penerimaan ataupun seleksi di tingkat perguruan tinggi. Saya ingin kembali menyapa, Pak Andreas Pareira. Selamat malam, Pak Andreas. Selamat malam. Pak Andreas, tadi kita sudah mencatat beberapa masukan, baik dari Pak Doni, kemudian dari Mas Iwan, dari P2G, begitu. Sejauh ini, dari pengawasan Komisi 10 sendiri, bagaimana terkait dengan penghapusan jurusan di SMA? Ya, kalau dilihat secara teoretis ini memang sejarah dengan apa yang dimaksudkan dengan kurikulum Merdeka Belajar tentunya. Ya, artinya, siswa diberikan kesempatan yang lebih luas untuk memilih, ya, dalam arti bahwa kebebasan mereka untuk memilih. Dan ini tentu, ya, baiklah, artinya secara teoretis ini sejalanlah. Tapi memang kalau di dalam pelaksanaan, saya juga, ya, tadi saya sempat menyimak juga beberapa kawan tadi menyampaikan. Saya kira tidak semudah di dalam implementasinya nanti kalau tidak diikuti dengan, ya, kesiapan, apa, di sekolah tersebut untuk menyediakan menu mata pelajaran dan juga guru pengajar. Nah, kemudian juga, ya, apa, di sekolah itu diberikan juga pembimbingan sehingga siswa itu sejak awal dia bisa tepat dalam memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dia ke depan dan apa yang sudah dipajari di belakang, gitu. Karena pengalaman, ini kan seperti diperguruan tinggi kan sebagai dosen pembimbing misalnya ketika, ya, tiap semester itu kan kami juga selalu melakukan apa, bimbingan pada mahasiswa untuk memilih mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan proyeksi dia ke depan untuk menyelesaikan mata pelajar, mata kuliahnya, gitu, dan menyelesaikan studinya, gitu. Nah, saya kira secara teoritis oke, gitu, ya, tapi di dalam pelajaran, di dalam pelaksanaan, sekolah harus siap, gitu, gitu, gitu. Karena memang akan menjadi lebih, apa, ya, lebih komplikatif dari kesiapan sekolah, terutama guru dan kemudian juga proses pembimbingannya. Saya kira itu problem dan pasti tiap sekolah akan beda-beda mengalami persoalan-persoalan ini, gitu. Baik, setiap sekolah tadi mengalami kendala yang beda-beda, begitu, jadi artinya Pak Andreas ini tidak bisa diberlakukan secara bersamaan atau serentak, begitu, secara nasional, artinya ini masih perlu dievaluasi lagi atau bagaimana dari komisi 10 tanggapannya? Ya, saya membayangkan itu di kampung kami, di daerah-daerah yang, apa, dengan tenaga pengajar yang terbatas, terus kemudian juga dengan infrastruktur sekolah yang terbatas, terutama untuk jurusan-jurusan, atau untuk mata pelajaran-mata pelajaran yang, apa, eksakta, gitu. Ini tentu juga harus didukung oleh infrastrukturnya, gitu. Jadi, saya kira mungkin akan lebih baik kita memberikan kesempatan pada sekolah untuk memutuskan, mempraktekkan kampus merdeka, merdeka belajar di sekolahnya dengan penjurusan-penjurusan seperti ini, gitu. Karena ini akan, apa, tidak semua sekolah bisa secara cepat bisa melaksanakan ini. Oke, jadi kembali lagi ke kemampuan sekolahnya masing-masing. Saya ingin ke Mas Fikri, Mas Fikri terkait dengan tadi apa yang disampaikan, ada beberapa catatan. Kemudian, kesiapan sekolah yang jadi salah satu faktornya juga yang bisa menentukan akan menghapus atau tidak, begitu. Dari pandangan Mas Fikri sendiri, apakah masih ada dampak positif, begitu, yang bisa didapatkan dari penghapusan jurusan di SMA ini? Terkait dampak positif, saya kira tetap masih ada ya, artinya ketika memang mungkin untuk siswa-siswa yang apa ya, artinya kembali lagi ya, tadi kan saya menekankan bahwa kesiapan siswa itu menjadi salah satu kunci penting juga, gitu ya. Nah, ketika siswa yang memang, apa, sudah memiliki kesiapan dalam artian, kita tidak bisa memungkiri lah ya, artinya ada siswa yang memang sudah siap dengan gambaran kedepannya seperti apa, tetapi kan mungkin ada juga yang masih gambang, gitu. Nah, untuk siswa yang siap mungkin dia dari awal sudah bisa terprepare, gitu, dia akan kemana dia sudah bisa memetakan, gitu lah ya, dia sadar dengan potensinya dan sebagainya, gitu. Tetapi, kembali lagi ya, itu case by case, gitu, mungkin masing-masing juga akan berbeda-beda, gitu, kalau mungkin terkait dengan dampak positifnya. Dan kalau mungkin dari apa, dari sisi-sisi kesiapan sekolah tadi mungkin beberapa juga masih, apa, saya cukup sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Andres tadi, gitu ya. Karena, apalagi di sisi daerah-daerah, gitu, itu juga harus, harus betul-betul, harus ada mapping yang betul-betul, gitu, mana daerah-daerah yang memang sudah siap dan mana yang problemnya sebetulnya mungkin masih dion di belakang, di belakang dari sekedar penghapusan jurusan IPAP, bahasa, dan sebagainya, gitu, gitu. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik, ada dampak positif namun juga tidak bisa dipukul rata, gitu ya, karena tadi case by case, gitu, masih perlu dilihat lagi, gitu. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan namun kita harus kembali jeda tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara, kita lanjutkan pembahasan mengenai penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa di SMA. Saya ingin ke Pak Doni, Pak Doni, dengan mendengar tadi sejumlah permasalahan ketika mengimplementasikan penghapusan jurusan ini, apa sebetulnya jalan alternatif yang bisa dilakukan ketika maju tapi belum siap, tapi kita juga nggak bisa terus-terusan mengulur untuk mundur, begitu, Pak? Kementerian harus melihat data-data itu secara faktual dan real, ya. Tadi kan dikatakan bahwa 2024 ini hampir 90 persen yang akan menggunakan kurikulum merdeka. Yang 90 persen itu maksudnya sebenarnya hanya administrasi. Mereka mendaftar melaksanakan kurikulum merdeka. Tetapi faktanya apa? Banyak bapak ibu guru sekolah tidak disiapkan dan tidak dilatih. Sehingga tidak bisa pemerintah itu kemudian dengan mudah mengatakan, oh semua sekolah sudah melaksanakannya. Padahal mereka hanya mendaftar dan administrasi saja. Di Tangerang saja masih banyak kekurangan-kekurangan dalam implementasi kurikulum merdeka. Lalu yang kedua, pemerintah perlu memitigasi. Apa yang dikatakan Masa Sriwan Salim itu bisa jadi terjadi guru-guru yang sebelumnya memperoleh sertifikasi, tidak memperoleh sertifikasi, ruangannya kurang, yayanya lebih mahal, lalu kemudian di sekolah-sekolah di daerah terpencil, lalu kekurangan guru, itu akan mengalami kesulitan. Apalagi kalau tidak disiapkan sejak kelas 10. Guru-guru BK banyak yang tidak tahu bagaimana mempersiapkannya. Karena apa? Tidak ada sosialisasi atau sosialisasi yang sangat kurang. Dan ini sangat merugikan sisma, merugikan orang tua. Lalu yang terakhir, yang aneh adalah bahwa setiap proses pendidikan itu kan seharusnya ada evaluasinya. Meskipun sesuatu dipilih berdasarkan minat, bakat dari peserta didik untuk memilih mata pelajaran tertentu, tetapi kalau ini nanti dipakai sebagai seleksi masuk keperguruan tinggi, kan harus dimitigasi. Artinya apakah proses yang sudah disukai anak materi pelajarannya ini nanti juga harus diuji juga. Dalam pendidikan selalu akan ada ujian, dalam arti apa yang dipelajari, diuji sejauh mana. Dan ini seharusnya tetap menjadi bagian penting di dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Lalu yang terakhir, saya usul sebaiknya pemerintah merevisi itu kuota atau jumlah persentase dari seleksi masuk perguruan tinggi negeri, karena sangat banyak menimbulkan manipulasi, kecurangan, katrol nilai, terutama untuk jalur undangan. Nah, jalur undangan itu kan sekarang kuotanya 20%, itu terlalu besar. Jalur undangan itu seharusnya cukup 5% saja. Lalu kemudian karena orang-orang yang pintar-pintar jenius berbakat itu hanya di 5% itu saja kalau kurban normal. Lalu jalur UTBK yang tulis harusnya dibuka sampai 80% dan dibatasi sekarang itu hanya 40%. Karena apa? Justru kualitas sekolah itu kalau sudah diberi kebebasan memilih minat, bakat, dan keterampilannya, maka itu kan harus diuji di dalam ujian tulis yang objektif. Dan UTBK itu yang berbasis komputer, itu masih sangat objektif. Itu sama seperti ujian nasional yang kami laksanakan, waktu kami anggota BSNP, ujian nasional nggak bisa dibocorkan dan itu menjadi salah satu indikasi bahwa hasil penilaian di dalam ujian nasional itu yang berbasis komputer cukup objektif. Sehingga UTBK seharusnya dikembalikan lagi lah. Kembalikan UTBK berbasis rumpun keilmuannya, baik itu IPA maupun IPS. Karena itu menjadi dasar untuk menyeleksi mahasiswa keperguruan tinggi. Karena kalau tidak nanti universitas kita pasti hancur lah. Dosen-dosen pasti mengeluh ini mahasiswa kualitasnya seperti ini. Dan ini tentu bukan hal yang kita inginkan, mbak. Jadi pemerintah harus memitigasi dan berani mengakui membaca data secara tepat. Jangan hanya membaca 90% sudah melaksanakan IKM, berarti semuanya sudah siap. Itu tidak bisa. Pastanya hanya mendaftar secara administrasi. Apakah secara substansi ada pelatihan kepada guru-guru dan lain-lain? Tidak. Mereka hanya diberikan aplikasi. Padahal belajar lewat aplikasi itu ada kendala. Dan kalau mereka tidak terkendala, belajar dari aplikasi itu berbeda dengan pertemuan langsung. Yang langsung dialog, jika bertanya kalau ini nggak bisa. Maka model-model pelatihannya harus diubah total. Jangan fokus hanya pada sekolah-sekolah penggerak, guru-guru penggerak. Dengan biaya yang begitu besar. Sementara 90% sekolah, 90% guru dari 3 juta guru dan ratusan ribu sekolah itu, dia terabaikan. Dan ini saya rasa sangat tidak adil. Kebicaraan IKM ini sangat mahal dan sangat tidak adil bagi sebagian besar sekolah-sekolah kita, bagi sebagian besar guru-guru kita. Ini yang harus dievaluasi. Baik, menanggapi apa yang tadi sampaikan oleh Pak Doni, Pak Andres, bagaimana Pak? Saya kira apa yang disampaikan Pak Doni itu betul. Artinya di sini gini, data tentang sekolah dan detil yang diperoleh dari sekolah-sekolah ini, penting untuk menjadi bahan evaluasi. Nah, kita punya sumber data itu di data pokok pendidikan yang ada dari sekolah-sekolah yang seharusnya mereka memberikan laporan setiap tahun itu paling tira satu dua kali lah memberikan laporan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan itu harus dievaluasi untuk melihat kesiapan. Dan kesiapan dari sekolah itu harus didukung oleh, ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Doni melalui pelatihan-pelatihan pada guru tersebut. Karena tidak bisa juga hanya mengandalkan pada guru penggerak. Saya juga ragu kalau hanya mengandalkan guru penggerak, karena juga guru penggerak sekarang ini saya kira belum mencapai 10% dari total guru seluruh Indonesia. Dan di dalam praktek di lapangan yang saya perhatikan misalnya di daerah-daerah pemilihan saya, saya kurang yakin kalau mereka sudah siap untuk melaksanakan seperti apa yang diidealkan melalui proses melalui turku merdeka belajar dengan penghapusan jurusan ini. Kenapa? Ya pertama, di sekolah itu kesiapan dari tenaga guru ketika misalnya siswa itu diberi kesempatan untuk memilih. Nah, minat belum tentu sesuai dengan ketersediaan guru mata pelajaran yang dikendaki di sekolah itu. Nah, itu bisa sangat mungkin terjadi. Dan kalau itu terjadi apa? Apa langkah jalan keluarnya gitu? Nah, di sini saya kira satu hal yang pasti akan dialami oleh sekolah-sekolah tersebut. Oleh karena itu, saya kira sebaiknya lebih baik atau lebih baik memberi kesempatan pada sekolah-sekolah tersebut untuk menyiapkan diri dulu. Sampai mereka siap, baru ini dilaksanakan gitu. Kalau tidak, ini akan apa? Di lapangan akan terjadi kesulitan-kesulitan yang tidak mudah untuk diatasi. Baik, baik. Ada ketidak yakinan terkait dengan kesiapan sekolah termasuk juga kesiapan guru. Bicara soal peran guru, saya ingin ke Mas Ewan. Mas Ewan, terkait dengan pelatihan yang sudah diberikan serta sosialisasi yang didapatkan oleh para guru ini, apa sudah cukup begitu untuk melaksanakan hal ini? Khususnya guru bimbingan konseling yang memang memainkan peran sangat penting dalam mengarahkan serta menangkap minat dan bakat dari para siswa. Ya, memang diskusi kita kan spesifik berbicara penghapusan jurusan IPA-IPS bahasa di dalam kurikulum Merdeka. Tapi yang lebih luas lagi kalau kita berbicara bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di lapangan. Persoalan hambatan atau tantangan dalam implementasi kurikulum sebenarnya sama ya. Di waktu kurikulum 2013 juga demikian gitu. Ada persoalan pelatihan gurunya yang tidak sampai menjangkau di daerah pemilihannya Bang Andreas gitu ya. Dari Papua sampai Aceh, dari Miangas sampai Pulau Rote gitu. Kira-kira 3,3 juta guru yang ada 400an ribu lebih sekolah plus madrasah. Jadi memang persoalan kita sama sebenarnya. Baik di zaman kurikulum, implementasi kurikulum 13 termasuk dengan kurikulum Merdeka. Nah, makanya kemudian kita tahu kurikulum 2013 itu 4 tahun kemudian, 2017 ya direvisi gitu ya. Mas Doni juga, saya rasa terlibat juga mungkin ya. Nah, direvisi 4 tahun. Nah, saya melihatnya, memprediksikan ke depan juga akan terjadi hal yang serupa gitu. Terkait dengan bagaimana hambatan-hambatan tadi. Satu, yang kedua, terkait dengan pelatihan guru. Nah, pelatihan guru memang di dalam skema kurikulum Merdeka ini agak berbeda dengan waktu kurikulum 2013. Kalau sekarang kan Kemdik Budristek sangat mengandalkan gitu ya, apa namanya platform ya digital yang namanya platform Merdeka Mengajar gitu. Nah, kalau di kurikulum 2013 dulu kan tidak ya, masih secara manual. Yang namanya instruktur nasional gitu kan, kemudian melatih ke bawah. Ada instruktur provinsi, ada instruktur kota kabupaten bertingkat gitu ya. Nah, saya pikir juga anggarannya juga besar gitu. Nah, kalau sekarang, kanalisasi melalui PMM itu menjadi hambatan yang sangat-sangat jelas gitu, objektif gitu. Misalnya di daerah Bang Andreas, di daerah-daerah 3T misalnya. Karena mereka tidak punya internet gitu ya. Tidak punya apa, akses terhadap internet. Tidak punya, bahkan tidak punya apa namanya, gawai pintar gitu ya. Atau handphone gitu, yang bisa langsung terkoneksi dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi, akhirnya menjadi momok juga di dalam implementasi. Tapi, bahwa pelatihan guru secara konvensional, kami sih berharap itu tetap dilakukan gitu. Karena ada, apa namanya, ada feedback secara langsung, ada dialog secara langsung manusia dengan manusia gitu ya. Bukan melalui kanalisasi digital tadi gitu. Jadi, pola-pola implementasi kurikulum 2013, saya pikir juga bisa dilanjutkan gitu. Misalnya dengan, apa, pelatih-pelatih yang betul-betul kompeten gitu. Nah, kalau saya melihat, salah satu tantangan di dalam implementasi kurikulum ya, baik kurikulum 2006 yang saya alami 2013 sampai kurikulum merdeka adalah, terkait kompetensi pelatih gitu. Atau narasumber, kira-kira begitu lah. Nah, ternyata narasumber itu juga memproduksi distorsi informasi gitu. Dari Kemdikbud itu misalnya kebijakannya A, ya kan, tapi sampai ke lapangannya justru C gitu kan. Nah, di mana faktor penyebabnya? Ya, kompetensi atau kualitas dari narasumber gitu. Nah, sekarang melalui platform Merdeka Mengajar, melalui PMM, semuanya ada di PMM. Ya kan, karena saya yakin tidak bisa terkurasi juga, mana yang betul-betul praktek baik gitu ya, best practice, mana praktek yang tidak baik gitu kan misalnya. Nah, semuanya ada di PMM. Nah, lalu disilahkanlah guru-guru saat ini memilah-memilih, mana yang bisa sesuai dengan sekolahnya dipakai dan seluruh senyata. Tetapi, saya yakin tadi gitu, bisa saja best practice itu bagi sekolah X, tapi bagi sekolah lain belum tentu bisa gitu kan ya. Sehingga, saya berharap pelatihan yang sifatnya konvensional gitu, yang betul-betul narasumber yang kompeten, ya kan, baik itu dari MGMP, organisasi profesi gitu kan, atau dari LPTK, atau pelatih guru gitu, itu tetap dibutuhkan gitu. Ketimbang belajar melalui PMM. Bayangkan kalau internetnya mati gitu kan, atau listriknya mati gitu kan, atau kuotanya habis gitu. Nah, disini betul-betul guru-guru itu, bayangkan kalau dia guru honorer ya, sudah lah upahnya itu jauh dari UMP ya, tidak manusiawi, mereka harus beli pulsa juga gitu, untuk meningkatkan kompetensinya gitu kan. Mereka harus membeli kuota internet juga, untuk meningkatkan kompetensinya dalam implementasi kurikulum mereka. Padahal upahnya sebulan itu hanya 500 ribu. itu pun dibayarnya rapel lagi ya kan, per 3 bulan sekali. Sesuai dengan cairnya dana bos gitu. Nah, jadi disini justru negara yang abai saya rasa gitu kan, dalam pelatihan kurikulum ini, karena hanya mengandalkan, apa namanya, kanalisasi tunggal yang namanya PMM. Sehingga PMM menjadi beban digital gitu ya, beban digital baru ya, bagi guru-guru gitu. Oke, baik. Jadinya untuk pelatihan yang diberikan ini, tidak hanya mengandalkan platform, tapi juga harus ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara langsung. Saya ingin ke Pak Fikri, Pak Fikri terkait dengan adanya perubahan kurikulum, tadi ada 2006, kemudian 2013, sekarang ini kurikulum merdeka begitu. Apa kemudian dampak yang ditimbulkan berdasarkan mungkin riset yang dilakukan oleh BIN, walaupun memang saat ini belum terlihat begitu ya, kapan kemudian ini bisa dilihat hasilnya? Baik, mungkin secara khusus begitu, mungkin saya cerita sedikit pengalaman ketika riset tahun lalu, ketika kami ke Papua Baradaya begitu, kami melakukan riset juga salah satunya, tapi memang waktu itu difokus di kurikulum kelas dasar begitu ya. Artinya perubahan-perubahan apa, kurikulum terutama mungkin kurikulum merdeka begitu ya, kurikulum merdeka ini betul memang harus betul-betul dievaluasi bagaimana prosesnya untuk apa ya, untuk diberlakukan secara nasional ini seperti apa gitu. Karena mau tidak mau saya harus ikut menyuarakan apa untuk teman-teman di wilayah 3T begitu ya, dengan hembatan infrastrukturnya itu memang menjadi problem yang sangat besar dengan perubahan-perubahan kurikulum tersebut ya. Misalnya tadi disampaikan Mas Iwan kan menggarisbawahi kurikulum merdeka menekankan pada digitalisasi begitu. Nah, problem-problem teman-teman, ini berkaca langsung dari pengalaman tahun lalu ketika kami di Papua Baradaya begitu ya. Tadi ada gambaran satu ketika kami di Kabupaten Raja 4 gitu, ada salah satu guru yang dari kepulauan begitu ya, dari pulau-pulau kecil dan ketika dia harus mengikuti pelatihan online itu, dia harus bahkan naik kapal sehari sebelumnya. Seperti artinya ada problem-problem struktural yang itu juga menjadi tantangan yang kemendikbud harus terbuka juga dengan problem-problem tersebut gitu ya. Karena kita tidak bisa, kalau saya melihat kita tidak bisa apa ya, pukul rata itu tadi ya, pukul rata untuk semua wilayah kita harus betul-betul punya mapping kebutuhannya seperti apa, kemudian strategi itu harus dirumuskan, kebijakan harus dirumuskan sesuai dengan apa yang sebetulnya menjadi problem di situ gitu. Itu Mbak Respon saya. Baik, ada memang perbedaan-perbedaan dan dari setiap wilayah begitu permasalahan-permasalahannya. Saya ingin terakhir ke PANDRES, PANDRES mengingat tadi ada beberapa, bukan beberapa, banyak sekali catatan terkait dengan peniadaan jurusan di SMA ini, apa kemudian yang menjadi jaminan ini kurikulum merdeka akan diteruskan, terutama ada kemudian pergantian pemerintahan dan sebagainya. Seperti apa ke depannya? Ya, jadi ini kita tidak tahu persis, saya harus mengatakan bahwa ya ke depan, tapi ya kita berharap dengan pergantian pemerintahan, ada pasti ada pergantian juga, mungkin ada pergantian juga menteri, ya ke depan program-program yang sudah dilaksanakan yang baik ini, ya seharusnya jangan kemudian, ya itu tadi ya, ganti menteri, ganti pemerintah, ganti menteri, ganti kurikulum, yang kemudian yang satu belum selesai, belum juga dilaksanakan, kemudian kita sudah ganti lagi. Nah, memang ini sangat apa, ya sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan lagi gitu. Nah, sehingga memang di dalam beberapa diskusi kami, gitu di, apa, di komisi 10, terus ke depan soal kurikulum soalnya sebaiknya diatur di dalam suatu, di apa, di dalam undang-undang di Sistiknas. Sehingga kemudian ini ada, apa, ada jaminan-jaminan yang lebih, ya memberikan jaminan pada sistem pendidikan kita yang lebih ajak untuk, ya, kita kalau ada perubahan, ya perubahan itu di, apa, benar-benar karena situasi dan kebutuhan yang kemudian membuat kita perlu melakukan perubahan-perubahan tersebut. Nah, sehingga tidak terjadi karena selera, gitu. Tidak terjadi karena apa yang dipikirkan oleh, ya, si pembuat kebijakan. Tapi ini merupakan suatu kebutuhan yang dipikirkan bersama oleh, baik oleh pemerintah, DPM, maupun para stakeholder pendidikan, masukan-masukan dari para pemerhati pendidikan, juga, ya, pelaku pendidikan. Nah, ini yang saya kira penting ke depan, sehingga, ya, tidak seperti sekarang. Tidak banyak hal yang kemudian terjadi perubahan-perubahan yang di para pelaku pendidikan sendiri tidak, apa, tidak siap dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi perhatian kita. Dan semoga ke depan, ya, seperti itu. Baik, harapannya ke depan jauh lebih, bisa lebih mantap, lebih ajak begitu, ya, Pak Andreas. Masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada para norasumber, namun sayang sekali waktu kita terbatas, semoga ini menjadi pembuka untuk nanti perbincangan-perbincangan kita berikutnya terkait dengan bagaimana kurikulum yang pas diterapkan di Indonesia. Terima kasih saya ucapkan ke Pak Andreas Parira, Pak Mas Atreawan Salim, kemudian Pak Fikri Muslim, dan Pak Doni Kusuma sudah bergabung di Indonesia Bicara. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Ya, suara demikianlah dialog Indonesia Bicara malam hari ini terkait dengan penghapusan jurusan IPA-IPS bahasa di SMA. Dan tentu ini menjadi hal yang penting, karena kurikulum ataupun pendidikan ini akan berkaitan secara langsung dengan sumber daya manusia. Saya Maya Karim, pamit undur diri, selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.